Intro Saudara temanya adalah meterai cinta Kenapa Tuhan suruh kita buat meterai cinta? Saudara karena hari-hari di depan ada begitu banyak kesesakan Hari-hari di depan ada begitu banyak serangan Dan serangan itu secara roh, secara jiwa atau secara tubuh Dan kita benar-benar butuh dimeterai Dan hari ini saya mau kita semua belajar sama-sama tentang meterai Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan yang ketiga Wahyu 7 ayat 1 sampai yang ketiga Kemudian daripada itu aku melihat empat malaikat Berdiri pada empat penjuru bumi Mereka menahan empat angin bumi Supaya jangan angin bertiup Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit Ia membawa meterai Allah yang hidup Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada empat malaikat yang ditugaskan Untuk merusakkan bumi dan laut Katanya jangan merusakkan bumi atau laut dan pohon-pohon Sebelum kami memeteraikan Hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka Sudara ada masa dimana semua dirusak Sudara dan itu memang Tuhan biarkan terjadi Karena apa? Karena keadilan Tuhan Seperti pada masa Nuh Kejahatan sudah luar biasa Kekotoran, kenajisan mengerikan Maka Tuhan harus membiarkan Sesuatu terjadi Sudara hari-hari ini sebenarnya sudah mulai terjadi Sungai di seluruh dunia Sudara sedang mengering Sampai di beberapa tempat itu danau loh sudara Kering dan merekah Kalau sudara tahu keadaan yang sangat hari ini Itu ada hewan-hewan yang mati Dan jumlahnya itu puluhan juta Karena apa? Kekeringan Sudara ada banyak sekali yang gagal panen Karena itu semuanya akan meningkat Kalau hari ini di Indonesia cuma naik 30% Itu karena doa Tetapi di seluruh dunia Naiknya sudah 100-200% Sampai mereka bilang ini bukan kenaikan Ini ganti harga Karena sudah banyak-banyak berubah Sudara dan Tuhan berkata Akan terjadi Tetapi mereka yang dimeteraikan Dan semua barang Semua ladang Semua kepemilikan Dari orang yang pegang meterai Akan terluput Sudara dan saya ini orang yang melihat Bagaimana itu terjadi Sudara hari itu terjadi Kalau sudah pernah lihat, pernah dengar Sudara babi-babi tiba-tiba berbusa dan mati Sudara dan hari itu Saya ditelepon Sama banyak orang Berkata Bu doa Ini babi di seluruh Indonesia Itu baru terjadi mungkin Januari atau Februari Mati semua Kemudian ada penyakit kuku Sudara dan Mereka berkata tolong Sudara dan ada beberapa orang Yang anak Tuhan sungguh-sungguh Sudara itu didoakan Babinya diurangi satu-satu Sudara kemudian dikelilingi Dengan anggur Dan dia bilang Evistamin Tidak boleh masuk Tidak bisa menyerang Sudara dan kemudian Mereka juga pasang musik Dan dia bilang Pokoknya Saya mau dengarkan kepada iblis Bahwa ini milik Tuhan Dan ada meterai Sudara dan itu ajaib Yang kiri kanan Kenak Yang di tengah Yang didoakan Benar-benar Tidak ada Satupun yang sakit Sudara pada waktu Padang mengalami gempa bumi Sudara hari itu Kami punya Banyak cerita Karena sebelumnya Tuhan itu bilang begini Pergi ke Padang Dan ajak semua orang doa Katakan Seberapa mungkin mereka yang percaya Doling Urapi rumah Sudara dan waktu itu Kami buat KKR Di Padang Kami umumkan Sudara bahwa Tuhan Berpesan Urapi rumah Kelilingi Pakai minyak Dan anggur Sudara dan ada Banyak yang Dengar hari itu Dan mereka yang melakukan Rumahnya itu Tidak ada Satupun yang rusak Sudara bahkan Ada yang tinggal Di Ruko Mereka cerita Dan kirim gambarnya Ke saya Sudara sebelah sini Ancur Sebelah sini Ancur Sudara tetap Yang di tengah Itu benar-benar Tetap berdiri Sudara Tidak mungkin Tidak masuk akal Karena Ancurnya ke kiri Dan ke kanan Sudara Kalau ancur itu Satu sisi Kalau gempa Itu satu sisi Sudara dan yang Di tengah Berdiri tegak Sudara pada waktu Di palu juga sama Sudara hari itu Tuhan berkata Untuk berdoa Buat palu Mengurapi Ada satu kesaksian Dari pendeta Yang berkata Bu Saya itu benar-benar Kagum dengan Tuhan Saya bilang bagaimana Pak Tuhan bilang Hari itu Kamu tidak boleh keluar rumah Dan kamu harus Berdoa Dua jam Apapun yang terjadi Merem Doa Doa Nyembah Sudara waktu Dia kumpulkan Bersama keluarganya Doa Merem Nyembah Tiba-tiba Gempa Sudara sudah Mau melek Sudah mau lari Anaknya bilang Pak gempa Ia tahu Ayo doa Mamanya bilang Papa Gempa Ayo Tahu Saya doa Sudara mereka Doa Dua jam Dan itu mereka Mendengar Dua Dua Buak Sudara Pokoknya Ramik Sudara Sampai dia bilang Aduh Hati itu Pengen lari Pengen melek Sudara Dan pada waktu Mereka buka mata Sudara rumah mereka Itu di belakang Sebuah gedung Tingkat 4 Dan gedung itu Runtuh Jadi tembok Sudara Jadi runtuh itu Bisa bentuk Seperti cawan Sudara Dan Mereka Sama sekali Tidak ada apa-apa Tidak ada retak Dan hari itu Sudara tahu Sesudah gempa Tsunami Sudara itu Air Puas Kiri Dan kanan Karena gedung Yang di depan Jadi benteng Mereka Basah Saja Tidak Sudara Dan dia bilang Tuhan Itu aja Benar-benar Kita yang Punya Metrai Itu diluputkan Sudara hari ini Apakah Sudara Sungguh Mengerti Di depan Seperti apa Sudara Dan ayatnya Jelas Berkata Sudara Ada Seorang Malekat Lai Muncul Dari tempat Matahari terbit Sudara itu Dari timur Matahari terbit Dari timur Dan Indonesia Itu negeri Di timur Tuhan Mau berkata Nak Sebelum Semua Hancur Dari timur Sudara dan saya Akan dimeteraikan Dan sudara dan saya Bisa jadi Malaikat Membawa Menterai Kepada Bangsa-bangsa Kepada Banyak orang Tapi apakah Sudara ini Mau Sungguh Sungguh Berdoa Dan minta Menterai Dari Tuhan Sudara Kadang-kadang Kita itu Begini ya Ah Tuhan Sudahlah kita Terima Online Aja Ah Tuhan Saya terima Dengan iman Kalau memang Tuhan Suruh Sudara di Kota ini Fine Tapi kalau Tidak Coba Hargai Karena Kalau Tuhan Sampai Spesial Bila Buat Menterai Cinta Sudara Ini Mahal Susah Payah Kita Untuk Datang Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Apa Yang Akan Terjadi Kalau Sudara Tidak Terima Menterai Saya Orang Yang Melihat Sudara Dengan Mata Saya Perbedaan Orang Yang Terima Menterai Dan Orang Yang Tidak Terima Menterai Saya Berdoa Hari-hari Ini Sudara Berdoa Dan Berkata Tuhan Menterai Kan Aku Dan Keluarga Supaya Pada Waktu Semua Dirusak Kami Tidak Terusakan Bahkan Yang Jahat Kegilaan Penyakit Tidak Bisa Menempel Kepada Kami Sudara Kita Lihat Yang Kedua Episod 1 Ayat 13 Dan 14 Di Dalam Dia Kamu Juga Karena Kamu Telah Mendengar Firman Kebenara Yaitu Injil Keselamatan Di Dalam Dia Kamu Juga Ketika Kamu Percaya Dimatera Dengan Roh Kudus Yang Dijanjikan Itu Dan Roh Kudus Itu Adalah Jaminan Bagaimana Kita Sampai Memperoleh Seluruhnya Yaitu Penebusan Yang Menjadikan Kita Milik Allah Untuk Memuji Kemuliaannya Sudara Selalu Ada Bagian Tuhan Selalu Ada Bagian Kita Sudara Bagian Tuhan Memberikan Roh Kudus Sudara Dan Memateraikan Menjamin Kita Tapi Ada Bagian Kita Bagian Kita Itu Mendengar Taat Memuliakan Tuhan Sudara Kalau Sudara Baca Di Seluruh Alkitab Khususnya Di Wahyu Tujuh Jemaat Itu Selalu Dimulai Begini Bagi Mereka Yang Punya Telinga Roh Kudus Berfirman Biarlah Mereka Mendengar Dan Melakukannya Seberapa Hari-hari Ini Kita Mendengar Roh Kudus Jangan Lakukan Apapun Karena Rutinitas Karena Kebiasaan Sudara Sudara Tapi Mari Belajar Fresh Supaya Iblis Tidak Bisa Menjegal Dan Tidak Bisa Sudara Iblis Itu Sudah Tau Karena Selalu Baru Dari Roh Kudus Sudara Saya Melihat Satu Pelajaran Tennis Saya Itu Suka Belajar Dari Apa Saja Mulai Dari Tennis Mulai Dari Sudara Dunia Musik Dunia Sudara Bagaimana Orang Menjadi Kaya Dan Sebagainya Sudara Ini Seorang Petenas Muda Sudara Anak Dari Seorang Petenas Yang Sangat Terkenal Sudara Dia Dilatih Sama Ayahnya Sendiri Sudara Dan Dia Menjadi Makin Hebat Hari Itu Sudara Ayahnya Bilang Gini Ayo Tanding Sama Papa Anaknya Bilang Begini Pa Kamu Tanding Yang Bener Serius Saya Ini Sudah Lumayan Sudah Bagus Banget Masa Kamu Tidak Pernah Serius Menghadapi Saya Sudara Dan Papanya Diomongin Serius Malah Papanya Pakai Sapu Tangan Nutup Matanya Sampai Anaknya Kesel Kenapa Papa Merendahkan Saya Papanya Senyum Dia Dua Kali Pukulan Kalau Papa Tidak Bisa Nangkep Pukulan Papa Buka Ini Sapu Tangan Terus Kemudian Anaknya Serve Sudara Dan Papanya Langsung Bisa Tangkep Dia Anaknya Belang Yang Kedua Dia Serve Papanya Bisa Tangkep Lagi Wah Anaknya Kesel Banget Dia Belang Berarti Saya Ini Masih Jelek Banget Berarti Papa Itu Tidak Najarin Saya Dengan Benar Kenapa Saya Masih Jelek Banget Terus Papanya Senyum Papanya Bukan Tapi Karena Kamu Itu Pakai Kebiasaan Pertama Ini Kedua Ini Kamu Itu Punya Kebiasaan Yang Papa Tau Banget Dan Kebiasaan Memukul Pakai Mana Jatuhnya Dimana Papa Tau Terus Papanya Senyum Dan Berkata Kenapa Papa Buktikan Ini Kalau Kamu Menjadi Petani Sebat Keluar Dari Kebiasaan Hari Ini Semua Pertandingan Direkam Dan Setiap Pemain Seperti Kamu Juga Menghadapi Pemain Yang Lain Misalnya Tau Nih Saya Bakal Menghadapi Si A Akan Lihat Rekamannya Dan Akan Belajar Karena Itu Dia Bilang Kalau Kamu Pakai Kebiasaan Kamu Sudah Pasti Kalah Orang Sudah Membacanya Sudara Pada Waktu Saya Melihat Itu Saya Senyum Pantes Sudara Tuhan Selalu Berkata Jangan Kebiasaan Siapa Punya Telinga Dengar Taat Sudara Kenapa Pak Yusak Selalu Bilang Tanya Tuhan Sudara Kenapa Tuhan Selalu Baru Dikatakan Kasih Setianya Selalu Baru Setiap Pagi Karena Kalau Sudara Pakai Kebiasaan Iblis Baca Dan Iblis Akan Buat Kamu Kalah Sudara Hari ini Tuhan Mau Kasih Menterai Dan Menterainya Itu Roh Kudus Mari Hari Hari Ini Dan Kedepan Sudara Pasang Antena Kepada Roh Kudus Istilah Saya Tujuh Kali Lebih Tajam Sudara Saya Hari Hari Ini Sedang Mengalami Sebel Sama Diri Saya Yang kedua Sama Iblis Sudara Kalau Sudara Dengar Di Bekasi Ada Dua Kali Kecelakaan Sudara Yang Pertama Itu Kecelakaan Hari Selasa Hari Senin Tuhan Jelas Bilang Ke Saya Urapi Semuanya Dan Benar-benar Doling Pakai Tumen Dan Tidak Boleh Ada Jalan Yang Terlewat Jalan Jalan Besar Dan Utama Dan Tidak Boleh Terlewat Saudara Kami Bagi Saudara Dan Saya Kasih Semua Anak Sudah Jalan Tapi Saya Tidak Ngejak Dan Ternyata Anak-anak Saya Ya Di Mahanaim Sama Suka Banget Korting Ini Tidak Usah Tidak 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 Saudara Dan Besoknya Itu BAM Saudara Kecelakaan 12 Mati Seketika Di tol Di jalan Yang Tuhan Bilang Jalan Besar Jangan Ada Yang Terlewat Oh Saya Uring-uringan Saudara Saya Bilang Sama Anak-anak Mangkanya Dengerin Biasalah Kalau Ibu Ini kan Galak Saudara Kalau Ibu Nani Masih Lembut Saya Uring-uringan Saudara Memalukan Di Benteng Kita Saudara Setiap Kota Itu Namanya Benteng Saudara Kemah Base Camp Terjadi Kecelakaan 12 orang Yang mati Ini Masalah Besar Saudara Selesai Sudahlah Ngomel-ngomelnya Berlalu Kemudian Saudara Dua Minggu Kemudian Saya Ini Lagi Tidur Datang Satu Roh Sudara Dan Roh Ini Ketawa Ngetawain Saya Dia bilang Begini Hari-hari Kedepan Akan Ada Sangat Banyak Kematian Karena Aku Dua Tahun Diberi Makan Sangat Banyak Dia bilang Gereja Banyak Yang Mati Iman Banyak Yang Mati Dan Itu Membuat Aku Semakin Berkuasa Sudara Saya Sebel Banget Dia Ketawa Sudara Dan Tapi Saya Tahu Aduh Ini Roh Kurang Ajar Roh Kematian Sudara Di Antara Dia Dan Saya Itu Tidak Bisa Sudara Seperti Ada Tembok Besarnya Sebesar Inilah Sudara Sebesar Ini Satu Meter Tapi Tinggi Tebal Sudara Tidak Bisa Lewat Tidak Bisa Lewat Sudara Itu Benar Benar Tembok Seperti Cermin Tebal Saya Tau Dia Tidak Bisa Kena Saya Saya Tidak Bisa Menyentuh Dia Cuma Kita Bisa Saling Lihat Sudara Dan Roy Tertawa Saya Sebel Karena Saya Tau Saya Dua Minggu Yang Lalu Saya Baru Kalah Sudara Dan Tiba Tiba Dia Bilang Begini Lihat Dia Cuma Ngomong Gitu Lihat Saya Langsung Curiga Mau Apa Lagi Dia Terus Kemudian Dia Lempar Sudara Satu Tombak Sudara Tombak Sekitar Begini Dia Lempar Ke Saya Itu Tidak Kena Sudara Ada Kaca Cuma Tindakan Profetik Tidak Cuma Begitu Cuma Ngancam Sudara Sudara Itu Saya Langsung Seperti Ditusuk Dari Depan Ini Sudara Sampai Belakang Sudara Sakitnya Sampai Kena Serangan Jantung Sampai Tidak Bisa Nafas Sudara Terus Roh itu Bilang Begini Ambil Aspilet Sana Karena Kamu Kena Serangan Jantung Nyebelin Tidak Sudara Sudara Dan Saya Memang Selalu Sedia Aspilet Sudara Saya Komplet Di rumah Saya Ini Orang Yang Begini Tuhan Ia Roh Ia Tubuh Ia Pokoknya Komplet Sudara Sudara Dan Ronya Kurang Ajar Tapi Saya Bila Enggak Kalau Saya Ambil Aspilet Pasti Terjadi Sesuatu Karena Berarti Saya Mengiakan Bahwa Saya Kena Serangan Jantung Sudara Saya Kasal Saya Tangking Sudara Dan Dia Mundur Dan Begitu Dia Mundur Benar Sudara Ilang Tidak Berbekas Tidak Ada Apa-apa Kurang Ajar Sudara Nyebelin Pokoknya Dan Begitu Selesai Saya Langsung Bilang Tuhan Tuhan Langsung Bilang Itu Jam Tujuh Pagi Cepat Cepat Tuhan Bilang Bikin Tiga Galon Garam Minyak Anggur Keliling Bekasi Sudara Karena Jam Tujuh Saya Belum Mandi Saya Belum Apa-apa Sudara Jadi Saya Bilang Begini Sama Steve Sopir Saya Dia Sudah Tau lah Dia Bilang Steve Bikin Tiga Galon Gini Gini Jemput Saya Jam Sembilan Dan Jam Sembilan Kita Keliling Bekasi Sudara Dan Kami Pergi Mulai Jam Sembilan Sudara Nyebelin Iblis Anggaplah Sudara Disini Saya Sampai Jam Di Ujung Sana Terjadi Kecelakaan Yang Ditabrak Sudara Anak Sekolah Tujuh Anak Meninggal Seketika Bam Dan Tujuh Orang Tua Saya Sebel Karena Seperti Tujuh Panggilan Sudara Ya Dibunuh Seketika Di depan Mata Dan Saya Tidak Bisa Kesana Karena Tiba-tiba Sudara Semuanya Sudara Heboh Tutup Semuanya Sekali Lagi Saya Bilang Ini Tuhan Kenapa Kecolongan Lagi Tuhan Bilang Aku Bilang Cepat Saya Bilang Tuhan Cepat Kan Saya Jum Sembilan Cuma Beda Dua Jam Dua Jam Itu Tidak Cepat Sudara Ini Hari-hari Kita Sedang Berlomba Sudara Dengan Kuasa Kegelapan Seberapa Kita Bisa Mendengar Seberapa Kita Bisa Taat Seberapa Kita Tahu Kita Ini Ada Di Sona Peperangan Seberapa Kita Bisa Dengarkan Roh Kudus Tapi Sekali Lagi Saya Juga Melihat Kemenangan Kemenangan Besar Kalau Kita Taat Kalau Kita Taat Saya Berdoa Hari-hari Ini Sudara Benar-benar Taat Sudara Kami Baru Mengalami Buat Saya Asik Kemenangan Dan Sesuatu Yang Luar Biasa Kita Tahu Dimana-mana Polisi Diomongin Soal Sambo Soal Joshua Dan Sebagainya Dan Tuhan Itu Bilang Ini Waktunya Memberkati Polisi Jadi Saya Bilang Semua Yang Bisa Waktunya Memberkati Polisi Sudara Dan pada Waktu Kami Melakukan Aduh Banyak Kesaksian Ajaib Sekali Sudara Ada Kelompok Ibu-ibu Rumah Single Yang Miskin Sudara Datang Ke Polisi Dan Bila Ini Pak Sekalipun Berita Apapun Kami Ini Cinta Polisi Kami Mau Tanya Disini Berapa Tuh Polsek Sudara 250 Wah Banyak Bagus ya Pak Tapi Tidak Papalah Kami Ini Dari Ibu-ibu Rumah Singgah Kami Mau Masak Yang Sederhana Misalnya Terong Kemudian Ketoprak Bapak Mau Oke Tanggal Sekian Dari Jam 6 Sore Ya Pak Kami Masak Sudara Itu Benar-benar Makanan Sederhana Tidak Ada Ayam Cuma Nasi Terong Sudara Teri Pokoknya Semua Tapi 250 Polisi Sudara Itu Makan Sudara Mereka Didoakan Nangis Bersama Nangis Sudara Dan Mereka Berkata Begini Hari-hari Ini Kami Sebel Di Mana-mana Polisi Disindir Polisi Dibilang Koruptor Polisi Dibilang Tidak Bisa Dipercaya Dan Dia Bilang Rasanya Jadi Polisi Jadi Berat Dan Dia Bilang Buat Kami Makanan Kalian Itu Seperti Menyembuhkan Begitu Banyak Luka Sudara Sudara Di tempat Yang Lain Wah Kesaksianya Banyak Banget Sudara Ada Seorang Ibu Ibu Rumah Tangga Biasa Dia Dengar Instruksi Dia Cetak Sudara Cetak Stiker Stiker Murah Yang Tulisannya Tetap Kuat Bersuka Cita Jadi Teguh Pokoknya Seperti Itu Terus Dia Bilang Pak Saya Ini Ibu Rumah Tangga Tapi Saya Pengen Memberkati Menguatkan Bapak Sebagai Polisi Saya Cuma Bisa Kasih Stiker Ini Sama Dua Permen Jadi Satu Polisi Sudara Satu Stiker Dua Permen Sudara Dan Itu Saja Membuat Mereka Nangis Tuh Di Tempat Itu Kira Kira Seratus Polisi Dia Kasih Seratus Permen Seratus Eh Dua Ratus Permen Kasih Seratus Polisinya Bila gini Bu Ini Sangat Menguatkan Sekarang Kami Rasanya Mau turun Ke jalan Dia Bila Kenapa Kami Ini Sembunyi Dia Bila Mereka Bilang Sejak Peristiwa Itu Kami Pengennya Sembunyi Sampai Peristiwa Ini Selesai Kami Pengennya Sembunyi Dan Dia Bilang Bu Mau Temenin Bayangin Polisinya Yang Minta Temenin Apa Kita Bawa Yuk Stiker Ini Dan Permen Turun Ke jalan Biar Mereka Tahu Polisi Banyak Yang Baik Juga Gak Cuma Yang Korupsi Satanya Saudara Dan Itu Polisi Turun Ke jalan Saudara Dan Mereka Benar Benar Dikuatkan Ada Banyak Sekali Kesaksian Sampai Saya Berkata Tuhan Engkau itu Ajaib Setiap Kali Kesempatan Kalau kita Itu Bisa Nangkap Saudara Akan Bergerak Dan Terbang Tinggi Saudara Hari-hari Ini Ada Sesuatu Yang Bergema Di hati Saya Saudara Ada Orang Itu Ngomong Begini Ibu 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 Tahu Tahu Tidak Ciri Cirinya Orang Kristen Kalau Sudah Melemah Dan Tua Saya Bila Apa Kalau Masih Muda Dia Bila Bau Minyak Wangi Kalau Sudah Tua Bau Minyak Angin Kalau Kristen Muda Ya Saudara Dia Selalu Nyembah Apapun Wah Semangat Terima Kasih Dipukul Terima Kasih Difitnah Haleluya Itu Kayak Minyak Wangi Sama Tuhan Tapi Kalau Orang Sudah Tua Kan Gini Aduh Pegel Aduh Encak Terus Semua Kosok Minyak Minyak Angin Kerjanya Ngeluh Kenapa Ya Berat Aduh Kenapa Ya Susah Semua Dan Kalau Sudah Mulai Gini Aduh Ada Perintah Apa Lagi Disuruh Turun Lagi Ke Jalan Aduh Kenapa Hidup Kok Berat Ikut Tuhan Kok Begini Doa Mana Tidak Dijawab Sudah Minyak Angin Isinya Keluhan Semua Sampai Tuhan Bilang Gini Aduh Bau Koyok Sudah Ini Kristen Muda Atau Kristen Tua Sudah 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 Bau Harum Minyak Wangi Atau Bau Minyak Angin Sion Bau Apa Ini Sion Harusnya Bau Mawar Siaron Amen Harusnya Sampai Tuhan Bilang Selalu Aku Jatuh Cinta Karena Dari Tempat Ini Tercium Bau Mawar Siaron Sudah Yang kedua Orang Ini Bilang Begini Bu Kalau Muda Selalu Cari Angin Supaya Tidak Panas Jalan Jalan Di pantai Cari Angin Kalau Kristen Muda Selalu Cari Angin Angin Lawatan Dia Dari Situ Kesempatan Apa Bagi Bagi Oke Rumah Singah Oke Nabur Oke Matrai Cinta Berangkat Paling Pagi Saudara Acara Jam Delapan Kalau Yang Masih Muda Hadir Jam Lima Pagi Itu Kristen Muda Tapi Kalau Sudah Tua Maaf Cari Apa Saudara Takut Angin Bukan Cari Angin Takut Angin Aduh Capek Saya Jauh Sion Bekasi Bekasi Jauh Streaming Sion Streaming Supaya Tidak Ketularan Nanti Disana Banyak Covid Selalu Banyak Alasan Saya Lagi Mepet Bagaimana Nabur Lagi Takut Angin Angin Apapun Yang Tuhan Buat Takut Sudara Sudara Sekarang Bunani Punya Pertanaan Ayam Sudara Kalau Yang Punya Pertanaan Ayam Akan Tahu Ayam Itu Anginan Dikit Pilek Kena Panas Mati Lampu Mati Koit Kena Tikus Is Dead Karena Itu Tuhan Tuhan Tidak Pernah Berkata Jadilah Ayam Tuhan Tuhan Bilang Apa Jadilah Raja Wali Sudara Ada Badai Raja Wali Bilang Badai Angin Besar Aku Di Atasnya Aku Akan Kepakan Dan Lebih Tinggi Sudara Ada Matahari Dia Tatap Matahari Dan Matahari Menjadi Kekuatan Bu Dia Sudara Raja Wali Ada Tikus Dia Bilang Gini Nyam Nyam Makanan Saya Sudara Musuh Itu Tidak Pernah Ditakuti Buat Dia Itu Makanan Seperti Joshua Dan Caleb Yang Bilang Aku Telang Habis Hari Ini Sudara Berjalan Bersama Rokudus Dan Rokudus Lambangnya Angin Sudara Cari Angin Kemana Rokudus Bergerak Sudara Ada Disitu Atau Sudara Takut Angin Maaf Sudah Tua Pakai Shial Rapet Takut Masuk Angin Saya Percaya Disini Bukan Ayam Betul Sudara Enggak Cicicicicicic Detang Kaget Aja Mati Ayam Itu Sudara Anak Saya Dia bilang ada banyak mah Kristen ayam Dia kagetin Bentak aja mati Saudara Stefan juga bilang Ayam itu kalau masih 0 sampai 7 tahun Saudara tepuk tangan di dekatnya Mati Dan orang Kristen sekarang Saudara-saudara bentak aja Sakit hati Perjumat pelayanan Dicalahin Gak lagi lah Tuhan-tuhanan Maaf Kristen ayam Saudara kalau Kristen Raja Wali Dibentak dia makin keras Dia langsung memuji Tuhan Saya percaya disini penuh Kristen Raja Wali Amin Boleh punya petanaan ayam Tapi jangan jadi Kristen ayam Saya berdoa Saudara semua jadi Raja Wali Tarbang tinggi Dan saudara akan melihat Bagaimana angin Dan saudara terbang bersamanya Kenapa Raja Wali sangat kuat Dia terbang bersama angin Dan itu akan membawanya Bahkan sangat tinggi Saudara kita lihat yang ketiga Menterai cinta Menterai cinta Saudara kidung agung 8 et 6 Tarulah aku Seperti meterai pada hatimu Seperti meterai pada lenganmu Karena cinta kuat Seperti maut Kegairahan gigi Seperti dunia orang mati Nyalanya adalah nyala api Seperti nyala api Tuhan Saudara dikatakan Pasanglah aku sebagai Menterai di hatimu Simpanlah aku Bagaimana Menterai di hatimu Saudara karena itu Judulnya Menterai cinta Saudara Menterai cinta Adalah diberikan Kalau saudara itu Pacaran Dan kemudian Satu titik Saudara berkata Aku tidak akan Pilih yang lain Dan begitu saudara masuk Dalam pernikahan Maka itulah Menterai cinta Saudara Menterai cinta Sebenarnya Pada waktu Dua orang Menyatu Menjadi satu Saudara hari-hari ini Kalau saudara Berjarak Dengan Tuhan Engkau tidak pernah Bisa mendengarkan Apa Saudara Karena terlalu Banyak noise Hari-hari ini Terlalu banyak Suara-suara Yang lain Tapi kalau Saudara menyatu Ya Saudara kan Sangat dekat Dengan Tuhan Saudara Bayangkan hari itu Muridnya terpisah Sedikit Dari Yesus Saudara Ada jarak Ada badai Muridnya di kapal Tuhan Yesus Di tengah lautan Dan Muridnya Yang jalan Tiga tahun Sama dia Pada waktu Lihat Yesus Jalan Di atas lautan Teriaknya Apa Saudara Hantu Teriaknya Hantu Bukan Tuhan Karena Tuhan Padahal Tuhan Tuhan mau Buat Keajaiban Seperti lagu tadi Banyak Kemustahilan Menjadi Keajaiban Bahkan Bahkan pada waktu Tuhan Tuhan harus Menghancurkan Engkau Kita marah Dan kita bilang Setan ini Padahal Tuhan bilang Nah Sorry Aku harus Hancurkan Supaya dari hati Yang hancur itu Keluar cinta Keluar kebenaran Keluar Kedewasaan Keluar Pengertian Dan Saudara Begitu Saudara Menyatu Saudara Nempel Saudara Kenal Saudara Tuhan Tuhan Saudara Sebut Hantu Atau Hantu Saudara Sebut Tuhan Dan Itulah Matarai Cinta Dan Begitu Saudara Menyatu Jadi Suami Istri Maka Tuhan Itu Bertanggung Jawab Buat Hidup Dia Selesaikan Saudara Hari itu Saya Ulang Tahun Dan Sebenarnya Banyak Sekali Kebutuhan Saudara Saudara Kami punya Kebutuhan Buat Bayar Makanan Dan Hari itu Tuhan Suruh Kebangsa Bangsa Wah Pokoknya Banyaklah Saudara Saudara Listrik Belum Kebayar Saudara Dan Saya Itu Pagi-pagi Datang Berdoa Dan Saya Bila Gini Tuhan Butuhnya Banyak Banget Terus Tuhan Itu Senyum Dan Cuma Berkata Begini Kapan Kamu Itu Berlaku Sebagai Istri Saya Langsung Bilang Maksud Ya Bukankah Suami Itu Bertanggung Jawab Untuk Semua Kebutuhan Istrinya Saudara Saya Bila Iya Tuhan Lupa Saya Saya Seringkali Berlaku Sebagai Panglima Sekretaris Lupa Kalau Engkau Itu Suamiku Terus Saya Bilang Suamiku Proyek Kita Butuh Banyak Butuh Lebih Daripada Satu M Dan Tuhan Bilang Oke Sudara 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 Itu Dia Lucu Sekali Tatapannya Gayanya Itu Lucu Bang Pokoknya Sudara Dan Saya Sudah Selesai Jam Sembilan Pagi Dia Ngomong Begini Istriku Tiba Tiba Dia Begitu Mungkin Tuhan Sedang Romantis Coba Kenapa Kamu Tidak Cek Bang Kan Kamu Tadi Minta Aku Bereskan Sudara Saya Cek Itu Di Rekening Saya Masuk 500 Juta Di Rekening Mahanaim Masuk 600 Juta Hanya Dua Jam Dan Dan Sampai Saya Bilang Gini Aduh Tuhan Cuma Dua Jam Dan Tuhan Bilang Ya kamu Kira Susah Buat Aku Tidak Sih Aku tahu Tidak Susah Cuma Ekspetasiku Ya mungkin Butuh Tiga Hari Gitu Ya Dikit Dikit Orang Ngasih Dua Jam Dan Saya Cuma Mau Bilang Gini Dia Ini Tuhan Yang Real Real Dia itu Bukan Tuhan Jaman Dulu Cerita Dia Tuhan Yang Pengen Jalan Bersama Saudara Everyday Dia Tuhan Yang Sangat Sangat Mengasihi Kita Dan Ini Cerita Bukan Buat Saya Ini Cerita Bukan Soal Mahanaim Ini Cerita Undangan Mencinta Apakah Saudara Itu Mau Mencintai Tuhan Saudara Apakah Saudara Itu Mau Sungguh Sungguh Jalan Sama Tuhan Saudara Ada Seorang Di Sulawesi Kendari Saudara Dia itu Cuma Ngomong Begini Tuhan Pokoknya Dia bilang Apa Yang dialami Bu Saya Harus Alami Saya Pokoknya Mau Ngejar Engkau Dan Ayo Buat Perjanjian Dengan Aku Bahwa Apa Yang Dialami Bu Iin Saya Alami Dan Dia bilang Saya Juga Akan Belajar Melakukan Apa Yang Dilakukan Bu Iin Saudara Saya Enggak Cerita Hari Itu Saya Bercerita Saudara Soal Dapat Mobil Baru Dan Ibu Ini Mobilnya Jelek Banget Saudara Dan Ibu Ini Miskin Banget Dan Tiba Tiba Dia Bilang Gini Tuhan Ganti Mobil Bu Iin Saya Juga Pasti Ganti Tuhan Karena Saya Cuma Mengalami Tuhan Engkau Serial Ibu Iin Saudara Dan Tiba Tiba Tuhan Bilang Gini Dia Juga Buat Pesta Anak Kamu Kapan Buat Pesta Anak Saudara Dia Langsung Bila Oh Iya Saya Ikuti Tidak Punya Apa Tidak Punya Apa Pergi Ke Indomart Pergi Ke Alfa Dan Ngomong Begini Saya Mau Buat Pesta Anak Kasian Sudah Lama Anak Anak Tidak Pesta Saudara Singkat Cerita Dia Dapet Itu Sampai Berdus Segala Macam Saudara Dan Dia Bawa Dan Dia Pergi Ke Satu Daerah Yang Paling Kumuh Aliran Keras Dia Bilang Saya Mau Buat Pesta Anak Saudara Dan Hari Terkumpul Sampai Dua Ribu Anak Dia Yang Kotbah Dia Pak Lukin Dia Bagi Saudara Dia Buat Pesta Anak Tanpa Keluar Satu Senpun Saudara Dia Buat Pesta Anak Itu Dari Saudara Makanan Makanan Itu Dari Dos Dos Itu Ada Satu Kupon Itu Banyak Sekali Dikasihnya Per Dos Dan Ada Beberapa Dos Yang Ada Kupon Saudara Masih Dibilang Undian Saudara Dan Dia Lihat Oh Hari Itu Hari Terakhir Untuk Dikirim Saudara Jadi Dia Tulis Semua Dia Tulisin Saudara Dan Dia Kirim Saudara Sedan Seminggu Kemudian Keluarlah Pengumuman Saudara Dia Dapat Mobil Honda Civic Saudara Kita Punya Tuhan Yang Luar Biasa Tidak Keluar Satu Sen Pun Saudara Bahkan Undiannya Dapat Dari Kartu Dos Dan Hari Itu Hari Terakhir Untuk Memasukkan Saudara Dan Dia Yang Menang Dia Buat Pesta Anak Di Daerah Paling Keras Dan Dua Ribu Anak Dilayani Dilawat Tuhan Dengan Luar Luar Biasa Satu Ibu Satu Ibu Seberapa Kita Berani Mengalami Tuhan Seberapa Kita Berani Melangkah Seberapa Kita Berkata Tuhan Ini Cinta Kita Cinta Kita Berdua Perjalanan Kita Sudara Sudara Ada Beberapa Hal Kadang Kadang Saya Tidak Mau Ditemenin Siapapun Sudara Kalau Seperti Ada Hari Hari Dimana Saya Pengen Berdua Sama Tuhan Saya Pergi Kemonas Jam 5 Pagi Dan Saya Bilang Sama Sopir Saya Tunggu Saya Mau Berdua Sama Tuhan Sudara Karena Pacaran Tidak Enak Kalau Bareng Bareng Saya Bilang Tuhan Ayolah Antara Engkau Dan Aku Dan Disitu Saya Nyembah Saya Ngobrol Sudara Saya Bawa Persembahan Persembahan Saya Suka Aneh Sudara Kadang Saya Bawa Minyak Wangi Dan Saya Tabur Di Sekeliling Dan Saya Nari Orang Mungkin Bilang Bu Kenapa Aneh Yang Terik Biar Biar Cinta Saya Sama Tuhan Dan Apakah Sudara Punya Pernyataan Cinta Sudara Steven Anak Saya Paling Romantis Sudara Dia Kalau Lagi Mau Nembak Cewek Sudara Sudara Dia Pernah Buatin Satu Buku 365 Puisi Buat Satu Cewek Waktu Dia Mau Nembak Dia Bilang Begini Biar Tiap Hari Ada Puisi Cinta Dariku Yang Engkau Baca Kalau Pagi Hari Langsung Buka Puisi Cinta Langsung Ceweknya Gelepar Gelepar Sudara Sudara Sekali Lagi Dia Nembak Lagi Yang Lain Masalah Yang Ditembak Beda Terus Sudara Ya Tapi Ide Itu Tidak Pernah Berhenti Sudara Sudara Dia Nembak Yang Lain Sudara Dia Umurnya 17 Sudara Dia Beli 17 Balon Dan Anak Ini Suka Makan Sudara Di Setiap Balon Itu Ada Ucapan Berkat Tapi Tapi Juga Ada Voucher Lestoran Terus Waktu Anak Ini Ke Sekolah Dia Janjian Sama Mamahnya Di Kamarnya Itu Dipasang Itu 17 Sudara Ya Balon Sudara Dan Pada Waktu Pulang Dia Kaget 17 Balon Karena Umurnya 17 Dan Setiap Kali Ditarik Diledakan Sudara Ada Ucapan Cinta Dan Ada Satu Kupon Restoran Sudara 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 Dia Punya Segudang Ide Dia Pernah Nembak Sudara Di Lantai 17 Dia Bersembunyi Di Belakang Panda Besar Sekali Jadi Dia Pernah Nembak Sudara Di Lantai 17 Beli Panda Kode Sekali Sudara Dia Sembunyi Di Belakang Sudara Tiba Tiba Ada Panda Besar Bisa Bicara Sudara Dan Keluarlah Sang Pangeran Dari Belakang Panda Sudara Aneh Tapi Itulah Yang Membuat Romance Itu Yang Membuat Jas Kamu Dengan Dia Karena Itu Saya Suka Sekali Mengekspresikan Cinta Saya Dengan Tuhan Yang Aneh Karena Buat Saya Itu Cinta Saya Dengan Tuhan Sudara Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Pergi Sudara Ke Sebuah Gunung Dan Aduh Keren Banget Sudara Sudara Dan Gunung Itu Dari Gunung Itu Bisa Lihat Kota Sudara Jam 12 Malam Saya Lihat Kota Dan Saya Pacaran Sama Tuhan Orang Bilang Bu Ngapain Sejam 12 Malam Pacaran Ya Sekali Lagi Biarkan Saya Mengekspresikan Cinta Saya Saya Bilang Tuhan I love You Di Atas Kegelapan Seperti Apapun Engkau Menerangi Hidupku Engkau Membuat Indah Lebih Nyeri Bintang Bintang Dan Biar Setiap Kita Hari 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 Ini Ada Menterai Cinta Dalam Hidup Sudara Dan Biar Setiap Kita Ada Lagu Lagu Setiap Kita Ada Puisi Setiap Kita Lakukan Yang Tidak Biasa Supaya Sudara Menerima Menterai Cinta Dan Tidak Berjarak Antara Sudara Dengan Tuhan Sudara Kemudian Ada Menterai Yang Melindungi Wahyu Sembilan Ayat Tua Dan Empat Lalu Dibukakannya Pintu Lubang Jurang Maut Lalu Naiklah Dari Lubang Itu Dan Dikatakan Sampai Matahari Dan Angkasa Menjadi Gelap Keluar Belalang Kalah Cengking Dan Dibilang Begini Dan Kepada Mereka Dipesankan Supaya Mereka Jangan Merusak Rumput Di Bumi Atau Tumbuh Tumbuhan Atau Pohon Pohon Melainkan Hanya Manusia Yang Tidak Memakai Menterai Alat Di Dahinya Kalau Tadi Yang Pertama Itu Cuma Merusak Bumi Tapi Ada Gelombak Dua Pada Waktu Roh Kematian Itu Naik Bak Saudara Dan Roh Ini Membuat Matahari Bintang Dan Itu Bicara Tentang Anak Anak Tuhan Dan Orang Pilihan Gelap Dan Dikatakan Merusak Merusak Manusia Yang Yang Tidak Pakai Matahari Saudara Saya Baru Peperangan Dengan Korea Dengan Penguasa Korea Dari Pihak Kegelapan Saudara Dan Pada Kami Peperangan Saudara Setiap Kali Peperangan Kami Peperangan Dulu Di Roh Setelah Kami Peperangan Di Roh Kami Rasa Sudah 70% Kami Bisa Pukul Saya Kirim Orang Saudara Kepapua Eh Kepapua Ketempatnya Saudara Jadi Istilah kami Perang Harus Perang Udara Dulu Setelah Perang Udara Baru Pasukan Darat Jalan Nah Saudara Kami Selalu Begitu Nanti sebentar Lagi Ada yang Pergi Ke Australia Buat Peperangan Perang Darat Saudara Tapi Sudah 7 Bulan Saudara Kami Perang Terus Saudara Untuk Australia Dan Saudara Bila Kenapa Tidak Berangkat Berangkat Karena Kami Belum Merasa 70% Kalau Kami Sudah Merasa 70% Go Saudara Dan Waktu Kami Pemperangan Saudara Korea Saudara Kami Sudah Merasa 70% Karena Itu Sudah Berangkat Salah Satunya Yang Berangkat Bevis Saudara Saudara Bevis Sudah Lagi Disana Masih Sampai Hari Kamis Nanti Baru Pulang Setiap Hari Saya Mendengar Berita Yang Ajaiblah Saudara Yang Luar Biasa Dari Dia Dari Peperangan Demi Peperangan Ketemu Dengan Orang Orang Yang Ajaib Saudara Tuhan Bukakan Banyak Hal Tapi Saya Mau Cerita Roh Nya Saja Saudara Pada Waktu Peperangan Dengan Korea Yang Muncul Itu Tiga Roh Saudara Roh Yang Pertama Dia Memperkenalkan Diri Kepada Saya Dengan Namanya The Most Beauty One Dia Berkata Saya Membuat Semuanya Jadi Baik Dan Saudara Kalau Dia Melangkah Itu Di Belakangnya Saudara Semua Bertebaran Bunga Seperti Bunga Sakura Pokoknya Semua Jadi Berubah Jadi Indah Saudara Dia Membuat Orang Orang Yang Merasa Tidak Puas Semua Operasi Plastik Dan Dia Bilang Bukankah Jadi Baik Saudara Dia Juga Buat Saudara Orang Orang Semua Pengen Yang Baru Lagi HP Baru Ini Baru Pokoknya Ngejar Terus Sampai Hari Ini Di Korea Itu Punya Slogan Begini Pokoknya Jangan Mikirin Tuhan Jangan Mikirin Orang Lain Jangan Mikirin Hal-hal Yang Lain Sampai Kamu Umur 25 Pikirkanlah Dirimu Sendiri Jadilah Kaya Jadilah Paling Cantik Jadilah Paling Pintar Jadilah Paling Sukses Dan Setelah Umur 25 Tahun Kamu Mencapai Itu Kamu Boleh Mikirin Tuhan Sudara Sehingga Mereka Sangat Banyak Semuanya Latihan Belajar Sudara Mereka Kerja Keras Sampai Anak Gak Dapat Sembilan Terjun Payung Bunuh Diri Sudara Hari Ini Korea Nomor Satu Tertinggi Di Dunia Mengalahkan Jepang Bunuh Diri Sehari Yang Bunuh Diri Berapa Sembilan Sehari Rata Rata Sudara Barusan Ini Ada Artis Bunuh Diri Ngomongnya Begini Sepuluh Tahun Saya Mencoba Jadi Artis Tapi Saya Tidak Pernah Berhasil Menjadi Pemeran Utama Saya Cuma Berhasil Menjadi Pemeran Pembantu Dan Saya Gagal Bunuh Diri Sampai Pak Paul Ngomong Begini Gila Secantik Itu Kaya Dan Umur Baru 27 Sudah Bunuh Diri Ini Roh Yang Kedua Roh Yang Kedua Dia Bila Saya Pemotong Semua Raja Rasul Pewaris Dengan Kesakitan Sudara Saya Baru Tahu Bahwa Hanbok Yang Mereka Pakai Sudara Itu Artinya The Beauty Of Soro Sudara Jadi Pada Waktu Korea Itu Di Jajah Jepang Di Jajah Cina Sudara Mereka Itu Punya Sebuah Tekad Sumpah Yang Namanya The Beauty Of Soro Dia Sebenarnya Keren Dia Bilangnya Begini Kasarnya Kalau Diterangkan Ke Indonesia Tidak Ada Kesakitan Yang Akan Menghancurkan Kita Tetapi Kesakitan Akan Membuat Kita Berontak Lebih Kuat Melawan Bangkit Keluar Memisahkan Diri Dan Menjadi Lebih Hebat Keliatannya Oke Kan Sudara Tetapi Gara Gara Itu Semua Generasi Ada Roh Yang Sungguh Sungguh Apapun Sakit Sudara Kalau orang Sudah Sakit Dibilangin Nak Belajar Kenapa Nyuruh Kenapa Mama Maksa Terus Sakit Di Korea Itu Papanya Punya Perusahaan Dan Papanya Belajar Yang Benar Untuk Mewarisi Perusahaan Anaknya Sengaja Pergi Dan Mereka Berkata Saya Bisa Sendiri Tidak Usah Diatur Sudara Dan Roh Kesakitan Yang Apapun Sakit Hati Hati Dengan Roh Ini Sudara Sudara Dan Ini Merusak Manusia Sudara Kalau Sudara Ditanya Bilangnya Begini Papa Mama Itu Nanya Terus Punya Roh Kontrol Tapi Kalau Tidak Ditanya Aku Sudara Tidak Dipeduli Mati Hidup Tidak Ada Yang Tau Sudara Dikasih Tugas Dikit Dikit Saya Diperbudak Tapi Tidak Dikasih Tugas Saya Tidak Dipercaya Ini Roh Kesakitan Dan Ujungnya Membawa Orang Bunuh Diri Juga Berontak Marah Memutuskan Hubungan Sudara Hari-hari Ini Mereka Itu Mau Semua Lebih Bagus Dan Seru Kesalahan Jadi Karena Itu Musik Buat Gereja Buat Penyembahan Semua Ditata Plebet Supaya Seru Kesalahan Kenapa Gengsi Tapi Akibatnya Itu Plastik Worship Tidak 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 Sudara Yang Ketiga Adalah Roh Durhaka Roh Yang Memutuskan Hubungan Antara Anak Dengan Tuhan Sudara Antara Orang tua, istri, suami Sehingga perceraian Saudara gereja kosong Perceraian banyak gereja kosong Hari ini Coba saudara waspadai dengan ini Roh ini berkata sama saya Coba lihat Mana anak-anak yang bisa mewarisi Dimana anaknya Daud Salomo ujungnya juga jatuh Anaknya Daud bunuh-membunuh Dimana anaknya Joshua Dimana anaknya Musa Dimana anaknya Eli Saudara dia bilang Aku potong semua destininya Dan aku biarkan mereka marah Durhaka Sakit Saudara bayangkan Di Thailand Saudara 1400 Saudara bapaknya Itu raja Terkenal Hebat Keren banget Anaknya cuma satu laki Yang lain perempuan Dan karena anaknya satu laki Bapaknya itu push Panah Naik kuda Menembak Belajar Dan anaknya sakit Dia merasa dikorbankan Dia merasa diperas Dia merasa tidak punya waktu Buat bebas Dikontrol Dan untuk mempermalukan bapaknya Anaknya pakai baju Cewek Di depan umum Setiap kali pesta Kerajaan Anaknya pakai Baju cewek Sengaja Saudara dan bapaknya Karena sangking Sayangnya Hari itu Raja ini berkata Oke Di kerajaan kita Orang bebas Pakai baju apapun Laki mau pakai perempuan Perempuan mau pakai baju laki Terserah Boleh Kita negara yang bebas Saudara tetapi Roh pemberontakan Durhaka Kesakitan Itu menguasai Hari ini Thailand 18 gender Hari ini Saudara kalau ke Thailand Saudara tidak tahu itu laki Atau perempuan Karena bahkan dari umur 5 tahun Anak-anak sudah tidak ada yang ditentukan Jadi misalnya anaknya laki Mau ke sekolah pakai baju perempuan Orang tua tidak boleh melarang Ganti kelamin Orang tua tidak boleh melarang Satu bangsa Dirusak Dirusak Genetikanya Karena apa Roh kesakitan Roh durhaka Saudara hari ini Saya tidak tahu dengan saudara Tapi mungkin saudara mulai rasa Ada kesakitan Ada kesakitan Apapun sakit Saudara ada rasa Tertolak Putus jumbungan Kecewa dengan Tuhan Saya mau berkata Beresin Karena itu Cara iblis Untuk merusak manusia Saya sedang berperang Dengan banyak roh hari-hari ini Dan setiap kali itu Roh muncul Setiap kali saudara Ayatnya ternyata ada semua Ada tentang roh kesakitan Tentang roh saudara ya The beauty Saudara semua ada Dan saya sampai berkata Wow Ternyata semua muncul pada akhir zaman Sampai Tuhan Yesus bilang Kalau aku datang Adakah kasih Adakah kasih Adakah iman Tapi sekali lagi Mereka yang terima meterai Saudara walaupun kita tetap diserang Tapi seperti yang tadi saya bilang Ada lapisan tebal Yang sebenarnya membuat iblis Tidak bisa mengenai kita Kata meterai Itu artinya juga Membuka dan menutup Tapi kata meterai Itu artinya juga Mengunci Hari ini Saya berharap saudara Sungguh-sungguh menyiapkan diri Untuk saudara terima meterai Saudara nanti akan ada streaming Jadi kalau saudara memang benar Tidak bisa datang Tidak apa-apa Ada streaming Saya berharap saudara menerima Dengan iman Dan dari pagi Sungguh-sungguh doa Bereskan Berikan bagian Saudara Menyintai Sampai saudara bisa terima Meterai cinta Biar kita dimeterai Di masa yang jahat ini Supaya jangan dirusakkan Jangan dirusakkan Supaya jangan gila Saudara Saya ini ketemu orang-orang yang gila Tanpa sebab Karena suara-suara iblis Saudara ada dua perusahaan juga bunuh diri di Indonesia Dan kalau saudara tahu Yang satu itu bunuh diri di pasar Cuma tulisannya begini Maaf Hutang saya kebanyakan Bunuh diri Saudara ini roh Dimana-mana Dimana-mana Dan saya berdoa kita waspada Jangan biarkan Roh ini merusak kita Iman kita Cinta kita Ayo perang Jangan berhenti Jangan diam Ya Saudara ada beberapa orang itu Males banget perang Saya itu gak tau kenapa Saudara pada perang itu SMA salah satunya ya Sampu bersih Ambil yang ilahi Aktifkan malekat Itu mungkin satu menit Ya Tapi itu Punya Arti Kegunaan Sangat banyak Saudara orang itu memang punya kecenderungan aneh Lebih suka beli barang mahal Yang tidak ada gunanya Daripada beli barang murah Yang Berguna Banyak orang Ya misalnya sapu Itu kan berguna Jarang yang Gak beli Anak-anak apalagi gak peduli Tapi buat barang-barang yang mahal Yang gak ada gunanya Jam mahal Sudara ya Gak ada gunanya Sekarang pakai HP Gak perlu pakai jam Orang tetap beli Baju mahal Yang gak ada gunanya Tas mahal Sudara Ada banyak hal simpel Salah satunya Perang Banyak-banyak orang tidak mau Padahal itu gunanya Sangat ajaib Sudara Sudara pada waktu Bevis dan teman-teman Berdoa Di gerejanya Sudara Yonggi Cho Di tengah gelap kulitak Sudara mereka lari Dan mereka bilang Worship yang seperti ini 50 tahun yang lalu kami punya Hadirat yang seperti ini Sekarang kami gak punya Dan mereka berkata Tolong ajarikan Sudara akhirnya diajak ngomong Sampai Empat jam Sampai jam 12 malam Sudara dan salah satunya Mereka bilang Bu peperangan rohani Karena ada yang perempuan Yang laki Tolong peperangan rohani Sudara dan mereka nangis Dan mereka berkata Begini Dulu Tuhan ngomong Tentang ini Peperangan rohani Bener Keliling Doli Tapi kami gak mau Kami berpikir itu terlalu Urakan Terlalu aneh Dan kami berkata Sudahlah Kita pakai cara kita saja Doa Menyembah Semua itu baik Tapi seperti yang saya katakan Jangan biarkan iblis membacamu Dan iblis dengan mudah mengalahkanmu Peperangan rohani juga harus tanya Tuhan Maka iblis tidak bisa membaca sudara Dengarkan roh kudus Dengarkan roh kudus Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat malam ini Tuhan terima kasih buat malam ini Hemumu selesai berbicara Tapi biar roh mu Roh kudus Ruah kudus Tembusi setiap hati Biarlah kau menembusi pikiran kami Kegelapan Apapun yang masih menyusup Bongkar semuanya Biar dari generasi ke generasi Biar anak-anak kami Keluarga kami tidak ada yang dirusakan Tapi semua terima metera Tolongi Tuhan Tolongi Supaya kami dilayakkan Kami menginginkan Kami terima metera itu Terima kasih Tuhan Dalam nama Bapak Putra dan roh kudus Kami berdoa Amin Amin Amin